Hai Blok Aedik Reski Aditya mengaku siap melakukan tes DNA dan bertanggung jawab jika anak Weni Aryani, KK, benar terbukti buah hatinya Ini dilakukan reski semata-mata demi rasa kemanusiaan Bahwa saya bersedia untuk melakukan tes DNA terhadap Nairah Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan Dan juga untuk memutus keraguan keputusan hukum terhadap Nairah Tapi memang proses tes DNA itu tidak bisa dilakukan Karena memang ada permintaan lain dari pihak mengugat Yang nanti detailnya akan disampaikan oleh pengacara saya Di sini saya mau menegaskan bahwa Saya akan bertanggung jawab Dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Nairah Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan Dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Nairah Saya pastikan saya akan menyayangi Nairah dan juga menafkahi Nairah Terakhir kata Saya mau mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Dan juga seluruh keluarga saya Bersama istrinya, Citra Kirana dan pengacaranya, Ana Reski Aditya memberikan keterangan mengapa dari awal sampai akhir Tidak pernah buka suara mengenai hal ini Dikatakan Reski, tes DNA itu Ia tawarkan semata-mata demi kemanusiaan Dan memutus keraguan akan status hubungan hukum dirinya dengan anak Weni, Nairah Apabila nantinya tes DNA bisa dilakukan Dan hasilnya menunjukkan kecocokan antara dirinya dan KK Reski mengaku siap bertanggung jawab Bersama istrinya, Citra Kirana dan pengacaranya, Ana Reski Aditya memberikan keterangan mengapa dari awal sampai akhir Tidak pernah buka suara mengenai hal ini Sejak Weni Ariyani mempermasalahkan soal status anaknya Reski Aditya sudah menawarkan untuk melakukan tes DNA Namun sayangnya pihak Weni Ariyani enggan melakukan Dan menggiring opini seakan-akan Reski Aditya yang enggan melakukan tes DNA Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya Terima kasih telah menonton!